Subscribe channel Arya Surya Official agar terus berkembang. Terima kasih. Dan caranya bisa menggunakan teknik 4 kata sakti ini. Dan kata-kata ini bisa dibolak-balik sih. Bisa terima kasih dulu. Bisa sayang dulu. Bebas. Bebas. Tapi inti dari 4 kata ini adalah untuk menetralkan pikiran bahwa sadar untuk menjadi zero limit. Artinya mengkosongkan semua emosi-emosi negatif. Dan biasanya ketika kita masih punya mental block. Waktu kita melakukan meditasi atau melakukan relaksasi dan melakukan 4 kata ini. Biasanya memang akan muncul. Muncul ego-ego yang muncul. Perasaan-perasaan itu muncul. Dan biarkan saja dia mengalir datar saja. Datar saja. Karena manusia itu sebenarnya menyakiti dirinya sendiri. Bukan disakiti orang. Kenapa? Karena hati ini netral. Ketika lo mengijinin hati lo terluka. Artinya lo yang sendiri yang mengizinkan hati lo terluka. Bukan orang lain yang membuat lo luka. Kenapa lo mengijinin gitu loh. Kenapa lo baper. Kenapa lo harus marah. Pertanyaannya. Apakah sifat marah ini dibawa dari lahir. Bukan. Karena dari kacamata hitam yang lo pegang. Apa kacamata hitam? Kacamata hitam itu adalah keyakinan-keyakinan lo yang memandang negatifnya orang. Oke. Jadi kembali lagi. Teknik untuk melepaskan mental block adalah. Masuk ke dalam diri. Untuk mencintai diri. Mengakui. Memahami. Memahapkan. Dan pastinya terima kasih. Dan setelah itu juga kita bisa melakukan yang namanya iris terapi. Iris terapi ini. Anda menulis semua emosi keyakinan-keyakinan Anda yang Anda yakini jadi penghabat. Contoh. Ketika Anda seorang suami. Anda merasa keluarga, istri. Kalau Anda perbaiki. Anda harus menulis tutup semua emosi yang Anda tidak suka. Habiskan semuanya. Jika Anda punya perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Itu wajib Anda habisin di satu kertas. Tulis semuanya. Dan kata-kata-kata akhirnya adalah saya menerima semua emosi ini dan dengan izin Tuhan saya ikhlaskan, saya lepas. Saya buang. Oke. Tarik, baca. Dan tarik nafas, buang. Baca, tarik nafas, buang. Hingga diri kita nyaman. Oke. Ada dengan teknik yang lebih brutal. Berarti brutal begini. Kita remas itu kertas. Remas sekuat-kuatnya. Dan kita remas sekuat-kuatnya. Kemudian kita injek, 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 injek. Itu yang brutal. Tapi mungkin saya tidak ngajur diri. Setelah lu baca, lu tarik nafas, buang. Bisa lu sobek hancurkan. Lu ikhlaskan semuanya. Atau lu bakar. Dan seiring itu lenyaplah semua keyakinan-keyakinan mental block itu. Oke. Kemudian Tahap ketiga Tahap ketiga Lu bersyukur. Lu bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan kepada lu. Keluarga. Lu syukurin. Terima kasihkan dengan empat kata ini. Ketika lu punya pasangan seorang istri. Lu bayangin istri lu. Dan lu kirimkan Empat kata sakti ini. Pahami, maka, terima kasih, sayang. Pahami, maka, terima kasih, sayang. Dan itu netral. Tanpa menggunakan kacamata hitam. Netral, datar, polos, tulus. Lakukan itu. Dan Bersyukur. Bersyukur dengan Apapun yang ada Deterima. Dan lu syukurin segala dimana rejeki yang Tuhan ditipkan kepada lu. Baik itu rejeki uang. Rejeki kesehatan. Rejeki segala kebahagiaan. Ini Agar kita menjadi magnet uang dan menjadi magnet rejeki adalah berani bersyukur. Berani berterima kasih atas segala nikmat dan rejeki yang Tuhan ditipkan kepada kita. Itu wajib. Oke? Itu wajib. Setelah teknik bersyukur ini, Anda lipat-gandakan semua rejeki. Semua kebahagiaan. Dan tarik kembali semua memori-memori itu. Anda pernah dapat peluang sekian. Anda pernah dapat kebahagiaan seperti ini. Dan ketiga ada hubungan dengan rumah tangga. Ada syukuri semua itu. Kenapa? Energi syukur, energi terima kasih, energi pemaapan. Ini akan melipat-gandakan dan tanpa sadar. Tanpa sadar itu akan ketika hati kita berubah. Maka orang-orang di sekitar kita berubah. Inilah hukum yang namanya frekuensi atensi. Karena semua terkoneksi. Semua itu adalah energi. Uang energi, manusia itu energi. Semua itu ada energi. Oke. Setelah itu. Baru Anda konsep dengan goal setting. Nah, di sini konsep goal settingnya. Anda nulis goal Anda sedetil mungkin. Sedetil mungkin. Kalau bisa, gede. Goal itu wajib gede. Kalau goalnya enggak gede, lo enggak perlu buat goal. Satu hari lo dapat uang 100 ribu. Dan lo buat goal 100 ribu percuma. Itu enggak perlu goal lagi. Ketika lo dapat uang 100 ribu. Harusnya lo buat goalnya 10 juta atau 100 juta. Nah, itu gede. Artinya di sini lo punya Tuhan. Kenapa? Kita ngomong seperti itu. Gini. Ketika kita berperasangka baik kepada Tuhan. Kita meyakininya bahwasannya. Apapun yang kita minta. Nisaya dikabungkan. Dan di sini lah. Kita bermain. Boleh dong meminta kepada Tuhan yang gede. Ketika kita meyakini Tuhan itu maha kaya. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha memberi. Di sini kita harus punya keyakinan. Kenapa orang enggak punya keyakinan? Karena selama ini mereka disugesti oleh mental-mental miskin lingkungan. Dibentuk oleh lingkungan. Dibentuk oleh penderitaan-penderitaan yang mereka terima di lingkungan. Mereka melihat penderitaan. Melihat ini, melihat itu. Dan tanpa sadar mereka meyakini. Uang sumber masalah. Orang kaya pelit. Orang kaya jahat. Menjadi kaya itu harus sekolah tinggi. Menjadi kaya itu harus ini, itu. Dan lain sebagainya. Sekarang tulis goal Anda sebesar mungkin. Kemudian setelah goal ini Anda tulis. Anda harus meyakini goal ini sudah bisa Anda dapatkan. Dengan cara menggunakan teknik visualisasi. Visualisasi itu sudah bisa Anda rasakan. Bisa Anda lihat. Bisa Anda dengarkan suara-suara kekaguman bahagia. Pujian dari keluarga Anda. Dan Anda juga bisa melihat ketika manfaatnya yang Anda gunakan. Dan sudah Anda lihat layaknya seperti film. Dan Anda adalah pemain di situ, bukan penonton. Setelah Anda rasakan, Anda rasakan, bisa merasakan. Bisa mendapatkan rasa syukurnya, bahagianya. Gunakan semua indera Anda. Kemudian setelah Anda melakukan visualisasi ini. Oke. Setelah itu. Anda ikhlaskan. Ikhlaskan. Ya istilah kita seperti ini sih. Kita lempar lagi ke alam semesta. Kita balikan lagi kepada Tuhan. Masalah waktu, masalah jalan. Tuhan yang punya rencana dong. Tuhan tugas elu cuma minta. Tugas elu cuma minta. Dan tugas elu cuma menjalankan prosesnya. Lepaskan yang namanya ngaret. Lepaskan yang namanya melekat. Lepaskan yang namanya kapan datang. Kenapa belum nongol. Lu harus lepaskan itu. Dan disinilah. Disinilah yang dinamakan keyakinan. Artinya gini. Ketika lu udah punya yakin. Udah yakin. Oh gue udah minta sama Tuhan nih. Pasti udah sampai. Nah disini lu harus punya. Dan berlakulah sudah dapet. Ketika lu pengen uang 10 miliar. Utamanya. Lu sudah berlaku seperti orang yang punya uang 10 miliar. Be, do, have. Be itu menjadi. Ketika lu udah punya uang 10 miliar. Gayalah seperti orang 10 miliar. Berfikirlah seperti itu. Berjalanlah seperti itu. Naikkan citra diri. Level diri. Frekuensi diri. Ini penting. Kenapa? Banyak orang yang merasa tidak pantas untuk mendapatkan rejeki-rejeki kebahagiaan yang mereka inginkan. Karena memiliki nilai citra diri yang kecil. Naikkan frekuensi lu. Naikkan level dirimu. Pantaskan dirimu untuk mendapatkan itu. Oke. Sekian dulu. Oh belum ya? Belum. Oke. Dalam teknik goal. Anda harus detil. Kalau perlu. Goal ini harus dengan kata-kata positif. Dan bentuknya adalah sekarang. Contoh. Aku bahagia senang karena sudah dititipkan Tuhan rejeki sekian pada tanggal sekian. Tahun sekian. Itu detil. Jadi kata-kata itu perlu positif. Artinya sudah. Artinya mungkin versinya gini. Alhamdulillah. Ya Allah. Aku sudah mendapatkan rejekimu 10 miliar pada tahun. Pada bulan tanggal 6 Juni 2019. Oke. Datangnya dari berbagai sumber. Baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Kenapa? Perlu berkata seperti itu. Karena kita tidak tahu Tuhan memberi kita rejeki melalui pintu rejeki mana. Jalan dari mana. Itu urusan Tuhan. Yang paling penting lu punya Tuhan. Lu punya iman. Lu punya yakin. Permasalahannya ketika lu disugesti-sugesti mental blok miskin. Lingkungan-lingkungan yang menciptakan lu seperti itu. Tanpa sadar. Bilip sistem keyakinan bahwa sadar lu. Lu gak merasa pantas menjadi kaya dan sukses seperti itu. Oke. Sekian dulu. Dan jika ada pertanyaan yang gak jelas. Mungkin bisa menghubungi saya pihak telepon. Japri. Dan mungkin dari teman-teman juga bisa membantu menjawab dan mobil masukkan nih. Oke. Buat Anda yang mendengarkan audio ini. Ya marilah kita lebih ikhlas. Mengakui diri kita apa adanya. Masuklah ke dalam diri Anda yang paling dalam. Sang bijaksana yang dekat dengan Tuhan. Akui dirimu apa adanya. Ikhlaskan semua kehidupan. Ikhlas dengan kehidupanmu. Ikhlas dengan rejekimu. Ikhlas dengan masalahmu. Ketika lu ikhlas. Lu terima apa adanya. Artinya. Lu membiarkan proses pendewasaan Tuhan berjalan buat lu. Dan setelah itu. Lu akan melihat. Peluang. Solusi. Jalan keluar akan jauh lebih mudah. Tapi ketika lu melekat dengan masalah lu. Lu fokus dengan masalah lu. Lu ngeluh. Dengan masalah lu. Sorry. Lu gak menimati proses hidup. Galau adalah proses kehidupan yang harus kita terima. Bonusnya. Ketika menerima galau. Harus kita terima. Kita akui. Bahagiannya muncul. Jadi ketika lagi galau. Lagi mumut. Ya udah terima aja nih. Gak usah mempaksain. Aku harus bahagia. Gak usah ditekan. Gak usah ditekan. Seperti balon gas. Terima ini apa adanya. Sadari IPN-nya apa adanya. Dan lepaskan. Lepaskan. Karena Tuhan memberi kita hati. Fikiran untuk memang memilah. Berfikir. Jadi bahagia itu sesuatu hal yang memang harus kita dapatkan ketika kita melalui proses. Banyak orang-orang yang lupa dengan bahagianya. Karena terlalu melekat dengan masalahnya. Sadari nafas. Belajar bersyukur. Terima kasihkan atas semua benda. Semua yang kita miliki. Bahkan mungkin harus terkecil adalah seperti HP. Seperti kendaraan. Terima kasihkan itu. Bersyukurkan itu. Oke. Terima kasih. Buat Anda yang mendengarkan. Dan. Buat Anda yang mendengarkan. Selalulah menjadi pribadi yang beruntung dan bahagia. Dan pantas pandiri Anda menjadi pribadi yang lebih sukses lagi. Untuk menjemput rejeki impian yang lebih baik. Oke. Amin. Selamat menikmati.